I'm looking up from my window Sounds coming up like the day before Huh? You're like a stone on my pillow I don't make a sound when I shut the door Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Cikajang Ini tempatnya deket Senopati Dan.. Gue sudah ada di salah satu tempat makan milik Artis presenter punya radio, yaitu Melisa Karim Nah ini dia namanya Unicorn Burger, jadi dia menjual burger Ehm.. Namanya unik sih, Unicorn, Unicorn, cewek banget Tapi gue nggak tau menunya kayak apa Kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review, yuk Dan.. 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 Oke guys, jadi di sebelah gue sudah ada sang owner Aduh.. 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 Aduh aku deg-degan guys Hahaha.. Jadi ini di depan kita sudah ada menunya Ini salah satu menu yang utamanya ya Cik? Ya.. Recommended ya? Ini apa nih Cik? Ini Unicorn Burger, jadi ini adalah our main star Yang isinya tuh pake avocado, terus tomato salsa, patty and cheese Patty? Ya.. Kalo yang ini, Shroom Burger Jadi.. Buds, terus patty, pake cream mushroom Udah gitu aja Nah cream mushroom, cream mushroomnya itu dia creamy-creamy gitu gak? Iya, aku bikinnya pake fresh mushroom juga Pake parsley Semua dibuat fresh disini Karena kalo aku tuh konsepnya makan burger enak tapi sehat juga Oh.. It has to be healthy as well Terus ini konsepnya grab and go Iya.. Grab and go Jadi ini cuma pick up outlet Tapi kalo misalkan mau makan dalam kehangatan seperti kita sekarang Iya Gak bapet juga Gak bapet juga, makan disini juga bisa kan? Boleh Nah ini side dishnya ada? Ada unicorn rolls, kalo yang ini Aku bikin sendiri nih mayonisnya Jadi isinya mayonis, smoked beef, sama cheese Wow Dan fire saucenya jangan lupa, itu juga homemade Ini mah bahasa kitanya mah risol gitu Yes, risoles mayo Keren banget sih namanya Nah ini resep siapa sih? Apakah resep elu atau gimana? Tuh kan, semua aku tuh gak percaya loh gak bisa masak Tapi ini resep aku Really? Iya, jadi aku tuh kalo lagi free time Dulu suka bikin burger ini untuk keluarga aku, untuk anak-anak gitu Terus tiba-tiba kalo temen-temen datang ke rumah Aku kasih ini tuh enak Dari situlah lah lahir unicorn burger Oke Ini ada string apa namanya? String onion Tapi ini dijual Nervisa ya? Tervisa satu packnya itu harganya Rp25.000 Rp25.000 Itu we made it with milk batter Kalo ini UB-nya? Harganya Rp35.000 Rp35.000, dijual Nervisa juga? Dijual Nervisa juga sepotong Ini sebenernya ada di part of ini gak sih? Engga, jadi ini tambahin sendiri Terus aku juga biasanya kalo makan burger tuh pake ini Chili Jadi cabai rawit yang direndam di air lemon Kamu mau coba yang cabai rawit tetep mau coba ini Boleh dua-duanya? Boleh Ini ya Ci ya? Yes Jadi ini chili gitu? Direndam pake air lemon, sugar, and salt Oh oke Yaudah kita langsung aja deh makan Ci Saya sudah lapar Takis takis Yang mana dulu nih? Dua-duanya enak sih Dua-duanya enak ya? Unicorn dulu ya Unicorn dulu, oke siap Wuuuh Gile Guys Ini patinya keliatan banget Tebel Dan dalamnya juga ada Ini apa namanya? Avocado Ada salsa ya? Dan tomato salsa Oh my god Sudah langsung coba Ini atasnya juga ada wijen ya? Yes Uh, tumpah-tumpah Kita makan ya Wow, gua pernah patinya coba ya Gua pengen pakai cabenya Dua yang pedas Saudara-saudara Gua suka banget sama salatnya Gua pengen pakai cabenya Dia asemnya pas gak keaseman Ini nya juicy banget patinya Dan dia tasty Aduh, kamu membuat makananku Suara romantik Felix Wow, tadi cocok banget sih Tadi aku coba pakai sambal ini Cabai rawit ya Ini cocok banget Ini tuh patinya juga gak kering ya Tabel banget Ci Ini pakai UB Pedas Felix Pedas ya? Pedas Kenapa kamu gak bilang? Aku udah bilang pedas Gak apa-apa Wow, dia nekat Pedas kan? Enggak Masak Pedas gimana gak ya Gimana-gimana banget Oke Gimana? Enak Tapi ini yang disediain buat gue Sama kan yang buat orang-orang lain kan? Ya sama Enggak buat gue doang dijadiin bikin-bikin ini kan? Enggak Yang bikin juga mereka Oh My staff maksudnya my family Hmm Nah Biasanya orang-orang makan kayak itu di perang tangga juga tuh, Lex Coba gue taruh ke tengah Maaf ya Tadak berantakan Hmm Lebih seru gak? Hmm Lebih seru kan? Gue jadi laper lihat dia makan Jadi gak boring ya? Iya Jadi ada texture crunching-nya gitu Iya kan? Ini salah satu pengganti kentang Frank Frank Iya Biasanya kan Frank Frank Aduh ini sausnya Sausnya tuh mengingat banget guys Ini dia burger yang gue cari-cari selama ini Alam Hahaha Kemakan Ini tuh creamy-nya gak gitu creamy Aroma dari mushroom-nya tuh berasa banget Ini dia pake mushroom apa aja? Aku pake butter mushroom Ini enak banget juga Oh my god gue suka Buka ya, buka ya Hmm Hmm Kesini Hmm Hmm Kalau urusan kaya rasanya Gue memekang unicorn Hmm Ini rasanya emang sedikit agak boring Hmm Cuma satu macem gitu rasanya ya Satu macem doang ya kan Hmm Cuma patty Sama mushroom Sama mushroom Gitu Cuma ini enak juga Gue suka Dan gue suka sama bunnya Bunnya itu Lembutnya gak lembut-lembut banget Dia masih ada tekstur sedikit kerasnya Dan itu menurut gue oke Jadi kamu suka bunnya Lagi Lagi Nilai plusnya Ininya banyak banget Apa? Wijenisasi Wijennya banyak banget gila Hampir menutup seluruh atasnya ya Yes Wadaw Hmm The last one Is the Yubiro Ini Risoles mayo Yes Dalamnya ada apaan aja nih Ci? Dalamnya ada Homemade mayonnaise Kita buka ya Terus Kemudian ada Keluar semua tuh Oh gapapa Ada tulang Terus ada telor Kemudian ada cheese and smoked beef Mayonya Kentol banget ya Mayonya Sebenernya Yeah Kentol banget Kalau ketemu dengan Spooning telor Sama cheese itu jadi Menurut aku Dimaste banget Menurut aku dimaste banget Coba aku coba yang paling gak sampai Coba aku coba yang paling gak sampai Buat aku Aku masih suka Masih suka Resoles gue tuh Kenapa Kulitnya crunchy Kulitnya gue akuin ini the best Dia gak tebel Dan luarnya itu gak kebanyakan tepung Tapi tetep crunchy Crunchy kan Coba ya gue yang cobain Hmm Ya kamu harus memak Ini enak banget Ini enak banget Ya kan enak kan Rasanya jadi gak gitu boring Selama ini gue makannya pakai cabai rawit Oh Lalu ini juga Sebenernya ini ada selain dua menu burger ini Ada menu lainnya kan Jadi ada satu lagi Yang biasanya anak-anak suka Apa tuh Cuma bun Pakai pati sama cheese That's it Oh itu buat anak kecil Iya Jadi kan gak ada sayurnya sama sekali Dan nanti di Januari aku punya menu baru Aku akan kirim ke kamu Aku mau dateng lagi ya Gak boleh Eh Ada lagi yang Peggy 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 burger Jadi tuh dia gak pakai Peggy Daging sama sekali Itu dibikin Gara-gara Olivia Johnson Jadi dia lagi males makan daging Oh gitu Lagi males Jadi tetapnya gue bikin Ternyata banyak yang doyan Oke Kayaknya boleh tuh Kapan-kapan gue coba Next day Tapi kan kita pake makan daging Ini enak bener ternyata Iya enak kan Menemukan suatu yang baru Terima kasih loh Felix Hehehe Gue suka banget sama burgernya sih Juga gak sih Harganya worth it banget Oke kak Oke banget Dengan harga berapa 60 ribuan Lu bisa dapet toppingnya sebanyak ini Dan patinya setebal itu Gue suka banget Katanya ini lebih authentic banget deh Ke bule Karena temen kita kan bule ya Iya sinik itu Katanya cocok banget sama bule Bule aja suka Yaudah Intinya begitu Jadi kalo kalian yang mau dateng Mau nyobain Langsung aja Datang kesini di Cikajang Alamatnya bilang kepada di kolom deskripsi Tersedia di Grab Food sama gue putih Cik Ada di Grab Food dan Grab Food Namanya apa? Unicorn Burger Yaudah terima kasih banget Ci Merissa udah nemenin gue Mencoba burger ini Gue makan terus loh Gak apa-apa Hehehe Terima kasih Felix Kapan-kapan aku main lagi Mari ya Siap Udah aku akan main kita bakal Siap Jangan lupa subscribe channel Anak Kuliner Oleh Instagram gue AnakDiti Kuliner Unicorn Burger aja Unicorn Burger Dan ini intinya mantra Mantap rasa Asil Dan akhirnya jangan lupa makan Dadah